selamat datang kembali di pojok seram hari ini aku akan menceritakan lanjutan film dari Thailand yang berjudul After Dark ayo kita mulai di dalam gua itu terlihat ada beberapa barang orang yang tertinggal juga lalat yang berterbangan selagi mereka menjelajahi ke dalam gua tersebut cerita mundur ke beberapa waktu lalu yang berkisah tentang Hugh dan pacarnya yang bernama Lada Lada berencana berpura-pura menjadi seorang perawat berpengalaman yang melamar kerjaan di sebuah rumah alamat rumah agak terpencil dan keadaan sekitar juga terlihat tidak terurus dengan penampakan rumput yang panjang baru saja sampai di sana Lada merasa ada yang barusan berlari lewat di belakangnya juga ada seekor ular yang merayap di antara rumputan ternyata ada pengurus yang bernama Dau orang yang tempoh hari mengaku sebagai istri Hugh di telepon karena tidak ada jawaban Lada melangkah masuk sambil terus memanggil Dau di dalam sana ada sebuah lukisan sepasang manusia dengan pria yang berkepala kambing tak lama setelah itu Dau muncul dan mengenalkan diri lukisan itu diakuinya dilukis oleh nenek pemilik rumah Lada langsung dibawa masuk ke sebuah kamar untuk menemui nenek yang akan diurusnya tidak seperti susat pada umumnya Lada diharuskan berjalan dengan lututnya dimulai dari depan pintu kamar sampai mendekat keranjang Lada menyiapkan nenek dan di belakang Dau pun sudah menghilang entah mana Nenek kemudian menyentuh wajah Lada dan menanyakan namanya setelah mengetahui namanya Nenek membunyikan lonceng dan Dau pun muncul yang langsung mempersiapkan Lada untuk keluar Dau memberitahukan bahwa kapanpun lonceng berbunyi Lada harus siap sedia melayani Nenek singkat cerita Lada diterima bekerja di sana dan Dau memberitahukan detail tentang tugasnya yang terdengar umum tapi ada satu larangan Lada tidak diperbolehkan berkeliaran di atas jam 12 malam dengan alasan Nenek sangat sensitif dengan bunyi-bunyian setelah Dau pergi Lada langsung ganti baju dan berjalan di sekitar rumah sambil berfoto Ria di tengah-tengah sesi foto perhatiannya tertuju pada sepiring makanan yang sudah dihinggapi lalat dengan simbol setan di sebelahnya dia sempat mengambil foto gambar itu dan menguploadnya di sosmed setelah itu Lada berlanjut jalan masuk ke sebuah bangunan yang tak lain adalah studio tempat Nenek melukis di masa mudanya di dalam sana ada sebuah pintu yang dirantai dan di saat Lada ingin membukanya ponselnya berdering yang akhirnya membuatnya berjalan pergi sorenya dia membawakan makanan untuk Nenek dengan perilaku yang dinilai kurang sopan Lada seharusnya sudah tahu aturan mainnya dimana dia disuruh berlutut saat melayani Nenek tapi itu semua tidak dilakukan kalau sudah begitu Nenek pun julid yang langsung mengatakan apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu? Lada mengiakan saja apa kata Nenek dan hal itu membuat Nenek semakin kesal yang langsung mengusirnya sambil mengempaskan makanannya Lada sendiri kesal mendapatkan perlakuan seperti itu dan melampiaskannya di dapur belum lagi lutut menjadi luka karena belutut malamnya dia duduk di teras sambil ngefap dan anehnya malam-malam begini lalat masih seliwiran terbang ke sana-sini tak lama terdengar suara seperti orang yang senang ngunya di semak-semak yang membuatnya segera masuk ke dalam rumah setelah itu Q menelpon dan tibalah saatnya ngedumel dia menceritakan harinya yang suwe dan baru kali ini bertemu dengan Nenek yang tidak tahu dari zaman apa yang hobinya julid setelah menutup telepon ibu Lada sempat menelpon tapi tidak ingin dijawab olehnya karena itulah ibunya menyusul ke rumah tersebut dan singkat cerita ibunya pun tinggal di rumah itu secara diam-diam sewaktu ibunya masuk jam menunjukkan tepat pukul 12 malam Lada memberitahukan beberapa kondisi yang harus dipatuhi di rumah itu dan baru saja Lada ingin tidur ibunya mengatakan ingin meminjam uang darinya beberapa kalimat ibunya membuatnya kesal dan berjalan keluar yang katanya ingin mengambil minum yang ada dia duduk di ruang tamu dan menelpon Q untuk menumpahkan kekesalannya di tengah-tengah perbincangan terdengar suara aneh yang memengkakkan telinga Q tapi Lada mengaku tidak mendengar apa-apa suara aneh itu semakin jelas dan mangkok sajen di luar itu bergerak seperti dilempar seseorang lukisan di ruang tamu pun dikerumuni lalat malam itu sepertinya tidak ada yang terjadi tapi besoknya Lada dihinggapi lalat bagaikan bangkai busuk ibunya masih nyak tidur dan di luar sana Nenek tiba-tiba berteria kencang dan kejang-kejang diranjang lagi-lagi Lada berterbangan di mana-mana dan bau busuk semakin tercium Nenek menanyakan adakah orang lain di rumah pertanyaan itu tidak dijawab dan Lada kaget melihat kotoran di celana Nenek dan membantu membersihkannya Nenek menjadi tidak stabil dan memuntahkan kotoran yang membuat Lada mual spray dan pakaian kotor segera dibawa keluar dan ada yang aneh di sini Lada mengeluarkan darah dan di waktu yang bersamaan Nenek juga mengalami hal yang sama sementara itu di tempat lain ibu Lada mencari kesempatan untuk mencuri apa yang bisa diambil di rumah itu setelah selesai mencuci Lada kembali ke kamar itu dengan sebas kom air untuk membersihkan Nenek Nenek sempat melihat tato di badan Lada dan menceramahinya kalimat demi kalimat nyirin membuat kupingnya panas dan tak sengaja menggosok terlalu keras yang membuat kaki Nenek terluka tapi ternyata itu hanyalah ilusi si ibu lalu terlihat menyelinap ke studio untuk melanjutkan aksinya dan di momen yang sama Nenek tiba-tiba bisa turun dari ranjang di mana seharusnya dia sudah dalam kondisi tidak bisa berjalan di kamar Lada sendiri mencari tahu info tentang penyakit kanker cervix yang dicurigai mungkin diderita Nenek dilihat dari darah yang dikeluarkan Nenek menyisi rambut dan berdandan dan kebetulan Lada juga sedang melakukan hal yang sama setelah itu Nenek memanggil Lada dan meminta diantarkan ke studio dia merasa mempunyai semangat untuk melukis dan menurut Nenek orang itu harus melakukan apa yang ingin dilakukan karena kita tidak pernah tahu besok masih hidup atau tidak sekarang Nenek ingin Lada menjadi modelnya Nenek mulai melukis sambil ngobrol yang katanya melukis itu bisa memperlihatkan keaslian dari suatu objek berbeda dengan foto yang hanya menangkap kenangan untuk sementara dia menanyakan pendapat Lada dan Lada menjawab bahwa sebuah pandangan tidak harus dipaksakan apa yang diyakinin orang lain belum tentu sama dengan yang lainnya dan juga belum tentu benar jawaban ini terlalu dangkal menurut Nenek dan itulah sebabnya negara menjadi kacau karena perilaku anak zaman now udah dibilangin begitu dibantah lagi sama Lada yang katanya setidaknya itu pendapatnya karena Nenek menanyakannya Nenek pun tidak mau kalah yang langsung digas balik yang intinya kedua orang ini gak nyambung karena lahir di era yang berbeda dan keduanya menolak untuk saling memahami yang akhirnya sama-sama keki setelah itu Nenek berkata dia sudah selesai melukis wajah Lada dan lain kali dia akan menyambung melukis tubuhnya Lada menolak yang katanya keberadanya itu untuk menjadi suster bukan model dan hal ini membuat Nenek berpikir ke arah lain dia langsung menyendir yang katanya jadi kalau laki-laki melihat tubuhmu saat menato itu boleh sedangkan dilukis sesama perempuan itu gak boleh Nenek sedikit memaksa membuka baju Lada dan berkata akan melukisnya untuk mengetahui warna aslinya Lada sudah tidak tahan lagi dan segera mengemas barang-barangnya sang ibu mempertanyakan apa yang terjadi dan Lada menceritakan bahwa Nenek Genghis itu ingin melukisnya dalam keadaan tanpa busana si Mak Matre ini merasa tidak ada ruginya dan menyuruh anaknya untuk bertahan ditambah secara latar belakang pendidikan Lada bahkan tidak tamat sekolah jadi bukan waktunya untuk mempertahankan idealisme apalagi kenyataan hidup mereka lebih pahit di luar sana hutang di mana-mana dicari rentenir dan sebagainya jadi intinya suka gak suka mau gak mau pil pahit tetap harus ditelan bulat-bulat besoknya Lada bersiap-siap untuk bekerja dan dia mengingatkan ibunya agar tidak keluar kamar karena hari ini ada yang akan mengantarkan barang keperluan nenek juga untuk bersih-bersih rumah inilah ibu Suni yang akan bertugas membersihkan rumah seminggu sekali dan mengaku sudah bekerja 10 tahun di rumah itu menurut bu Suni nenek adalah orang yang baik dan dermawan bu Suni menceritakan bahwa nenek ini adalah keturunan satu-satunya dari raja soal jam malam yang diberlakukan di rumah tersebut konon katanya ada hantu kelaparan yang berkeliaran beberapa orang mengaku mendengar suara-suara ditambah rumah tersebut sudah sangat tua karena itu juga lah para leluhur membuat berbagai macam larangan dengan alasannya sendiri sorenya bu Suni pamit pulang dan Lada menggep ibunya yang ingin menjual barang curian Lada marah dan meminta ibunya untuk mengembalikan semua barang tersebut sajen di atas batu pun sudah dipenuhi belatung yang sudah beranak cucu sang ibu yang menaruh kembali barang curian di studio tertarik melihat lukisan yang tertutup kain setelah dibuka lukisan itu dipenuhi belatung dan dari belakang nenek muncul yang langsung mendorongnya hari menjelang malam dan Lada terlihat sedang mengobati luka kakinya sambil teleponan dengan sang pacar Q memberitahukan bahwa dia telah mengirimkan foto gambar di batu besar itu ke orang yang bernama Meng menurut Meng ritual yang dilakukan itu mengundang setan sebuah web ditulis oleh orang-orang yang percaya akan setan itu pun dikirimkan ke ponsel Lada untuk dicerna sendiri gambar setan itu berkepala kambing yang disebut Bilgebub dia juga adalah pangeran neraka yang disebut Tuan Lalat gambar simbol setan dan darah di batu itu menandakan seseorang yang sudah serius menjalani ritual dikatakan iblis juga mengikuti arah para Lalat berkerumunan mendengar itu Lada mulai merasa takut dan waktu menunjukkan pukul 12 malam dia segera menutupin turma dan naik ke kamarnya tapi ternyata sang ibu tidak berada di kamar terpaksa Lada mencarinya keluar dan berjalan menuju ke studio di sana ternyata nenek sedang asik ngerokok di kursi roda dan menanyakan apa yang sedang Lada lakukan di tengah malam buta alasannya karena dia melihat lampu masih menyala yang sekedar ingin memeriksa nenek lalu menyuruhnya untuk menjadi modelnya sekarang karena pekatnya malam dan kesunyian membuatnya bisa fokus nenek ingin melanjutkan melukis dan menekankan bahwa melukis itu menunjukkan warna asli seseorang yang sesungguhnya Lada seakan maksudnya dan nenek melanjutkan dengan berkata bahwa dia sudah tahu dari awal bahwa Lada bukanlah suster yang sesungguhnya lancangnya lagi Lada sudah memasukkan ibunya ke rumah secara diam-diam ditambah sang ibu ternyata berniat buruk untuk mengambil kesempatan di rumah itu semua keburukan sudah tercium nenek dari awal nenek memberitahukan bahwa gambar yang dilihat di atas batu itu adalah pentakel simbol dari kemanusiaan yang mempunyai lima unsur yang disebut skanda rupa Vedana menunjukkan Lada dan nenek sudah saling membagi perasaan yang sama sumnya dibuktikan dari darah yang menempel di kursi itu juga menunjukkan mereka membagi memori yang sama sankara artinya mereka sudah mengontrol pikiran mereka bersama yang dilihat dari mereka yang menyisi rambut di waktu yang sama lima elemen itu mengartikan apa yang dipunyai Lada juga kepunyaan nenek setelah itu nenek mematikan lampu dan Lada semakin takut melihatnya anehnya lagi sekarang mereka melakukan hal yang sama seakan Lada adalah nenek dan sebaliknya setelah pakaian Lada lepas badannya lemas dan terangkat di atas sana terlihat gambar simbol pemuja setan dan wajah nenek pun berubah jauh lebih tua dari yang terlihat sebelumnya dia melakukan ritual dengan menggambar garis merah di badan Lada dan lalat pun mulai bermunculan entah apa yang terjadi dan entah itu nyata atau tidak yang pasti Lada terbangun di atas kasurnya keesokan harinya ibunya sendiri masih terlihat tidur di ranjang dan seperti biasa Lada pun bersiap-siap untuk melayani nenek untuk mengobati rasa penasarannya dia menyempatkan diri memeriksa ke studio dan hal itu melegahkan karena di atas plafon tidak terlihat adanya simbol terkutuk itu Q menelpon dan Lada mengundangnya ke rumah nanti malam setelah itu dia lanjut membawakan makanan untuk nenek selagi makan Lada menanyakan nenek tentang ritual yang dilakukan Dau di atas batu itu nenek menjawab dia tahu semua yang terjadi di rumahnya seakan menyindir Lada ritual yang dilakukan Dau juga dibenarkan nenek tentang Bilzebub orang mengatakan penyakit Tuhan juga penyakit setan manusia kemudian ke sana kemari untuk mencari informasi dan hanya mendengar segelintingan saja orang langsung menganggapnya benar kalian percaya sudah membuktikan itu tapi sebenarnya kalian tidak tahu apa-apa karena tidak benar-benar mengalaminya langsung menurut nenek Bilzebub itu adalah penyakit Tuhan dan di sisi lain juga kehidupan Tuhan itu akan memberkati yang sakit agar cepat sembuh dan nenek sangat mempercaya hal itu mungkin saat ini dia dianggap tidak masuk akal tapi dia berpesan jika Lada sudah tua nanti dan menghadapi penyakit mematikan ritual itu akan menjadi sebuah motivasi agar terus berjuang untuk hidup nenek mengatakan itu sampai terisak dulu waktu muda nenek juga menganggap orang yang sudah tua itu tidak logik dan ingin membuat ini lebih baik tapi waktu dan pengalaman membuatnya berubah sebuah kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan tapi apapun itu kebenaran tentang dunia ini masih tetap sama kalimat itu menutup perbincangan mereka hari begitu cepat berlalu dan sorenya hal aneh kembali terjadi Lada yang sedang berendam mendapati lintah yang nempel di kakinya yang langsung dibuang keluar jendela setelah itu Q menelpon yang katanya sudah berada di depan rumah awal melangkah masuk Q minta diantarkan untuk melihat batu bergambar simbol setan itu atas permintaan teman mereka Meg sesampainya di lokasi batu itu ditekam dan disiarkan langsung di channel after dark Lada mengajak Q agar tidak berlama-lama dan setelah mereka melangkah pergi ada sebuah tangan yang terlihat menangkap cacing di rumputan di rumah Lada mulai memikirkan perkataan nenek tentang perubahan manusia setelah menginjak usia Manula dia bertanya-tanya akankah pikirannya berubah menjadi kolot susah diatur dan sebagainya seperti yang dikatakan nenek setelah itu mereka lanjut bermeseraan di ruang tamu dan di kamar nenek pun mulai gelisah koloni lalat juga mulai berkerumunan jadi yang terjadi adalah nenek seakan sudah menyatu dengan Lada apa yang Rada rasakan dan alami akan dirasakan pula oleh nenek tepat di jam 12 malam dentingan jam tua membangunkan Lada dan dia segera membereskan baju-baju Q Q sendiri sudah tidak tahu kemana dan di telepon pun tidak tersambung di kamarnya sang ibu masih terlihat di atas ranjang tapi setelah selimutnya dibuka ibunya sudah dalam keadaan luka parah yang membuat Lada shock dari belakang nenek datang yang langsung meniupkan sesuatu yang membuatnya pingsan sesadarnya Lada sudah berada di tengah gambar lingkaran setan dan tepat di atas pelafon juga ada gambar yang sama dengan mayat yang sudah mengering Q sendiri diikat di atas kursi dan nenek datang dengan membawa kepala binatang nenek berkata Lada mempunyai wajah yang cantik tapi hidup tidak berguna tanpa tujuan jika nenek menjadi Lada maka nenek tidak akan membiarkan dirinya sendiri hidup seperti itu dan Lada membalas yang katanya lebih baik mati jika harus tua seperti nenek apa sih yang kau tahu tentang kematian kau akan merasakan apa yang kurasakan karena kita sudah bersatu nenek berjanji akan menjaga badan Lada dan memperlakukannya dengan baik perkataan itu membuat Lada memakai nenek sebagai orang gila yang paranoid dan adu mulut pun terjadi nenek berkata Lada lah yang tidak berguna hidup di dunia dan menyuruhnya ke neraka setelah itu nenek mengeluarkan linta dari mulutnya dan ingin memasukkannya ke Lada tapi beruntungnya Lada berhasil melepaskan diri yang langsung mendorongnya dia mencoba melepaskan ikatan Q sembari nenek masih kejang-kejang di lantai Q belum berhasil diselamatkan dan Lada berlari ke dalam rumah untuk mengambil ponselnya dia menghubungi polisi tapi sayangnya tidak tersambung setelah itu Lada melihat nenek yang masuk ke kamarnya sambil merabah-rabah kesempatan ini dipakai untuk menghabisi nenek dengan bantal sambil meluapkan emosinya yang katanya orang tua seperti nenek inilah yang menjadi beban untuk generasi muda sedihnya lagi yang dihabisi itu ternyata bukan nenek tapi ibunya sendiri di kamar itu ada lukisan jelek dan nenek tiba-tiba muncul yang bertanya Sudahkah kau melihat lukisan dirimu? Aku memberikan kesempatan untuk memperlihatkan warna aslimu dan anak tidak tahu diuntung sepertimu ini tidak akan lolos dari takdirmu kau akan menjadi hantu kelaparan saat kau mati nanti menghabisi ibumu sendiri juga sebenarnya keinginan terpendamu bukan? Jadi sekarang sebaiknya kau mengorbankan diri ke neraka nenek lalu mendekatkan mulutnya yang memaksa bertukar jiwa Keduanya sempat tidak sadarkan diri untuk beberapa saat dan sesadarnya Lada langsung mengayunkan tongkat ke kepala nenek yang langsung membuatnya kao Besoknya Lada bertingkah aneh dan langsung menghabisi Kiu Jiwa nenek sudah berganti badan baru dan kepala Kiu pun sudah diganti dengan kepala kambing Lada yang adalah nenek menjahit badan dan kepala itu menjadi satu sambil mengucap mantra Kiu hidup kembali dengan tato di dadanya persis seperti sosok yang ada di lukisan Lada bersimpu menyembah dewanya dan jadilah mereka sepasang kekasih terkutuk seperti di lukisan itu bersambung Sampai jumpa